Halo teman-teman semuanya, balik lagi disini bersama Nagan Kejar TV Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi kepada teman-teman yang suka sekali menggunakan skin ketika main game Mobile Legends Nah, jadi kalau mau teman-teman yang gratisan skinnya, itu bisa menggunakan tools dari Bang Satya Nah, jadi kita download dulu toolsnya Jadi, tools ini tools yang terbaru, jadi baru update untuk skinnya setelah kemarin map, recall, dan lain sebagainya Cuman, ketika kita main, itu orang lain bakalan nggak bisa melihat skin kita, walaupun kita pakai skin legend gitu kan Nah, tapi orang lain, lawan atau kawan yang dalam satu grup itu tidak akan melihat skin kita Cuman kita sendiri yang melihatnya gitu Nah, apakah ini di band? Tentu saja tidak teman-teman Jadi, kita download dulu Dan kita pasang, kita lihat Apa saja skin-skin yang tersedia ya di Bang Satya tools ini ya Nah, teman-teman, kalau mau download nanti linknya aku saksikan di bawah ya Nah, ini dia, kita download Siap Nah, ini karena di komputer, jadi teman-teman bisa menggunakan HP di browser HP Sama juga caranya, ini kita tunggu sebentar aja Nah, kalau itu, yang aku punya itu, kalau nggak salah ini Yang punya, itu yang lama ya, yang lama Jadi, yang ini yang lama Dan sekarang sudah update yang baru Meskipun tidak semua skin yang ada di situ, tapi lumayan ya Nah, kayak skin funny, skin cushion, skin apa lagi, nanti kita lihat Oke, ini kita sedikit lagi Nah, ini sudah selesai ya Nah, jadi teman-teman, kalau sudah selesai Ini bisa tinggal geret sih sebenarnya, kayak gini ya Kita testing ya Oh, udah nggak bisa ya Jadi teman-teman, kita ini close dulu Close-close Nah, clear all Oke Kita akan install, kita lihat seperti apa yang terbaru itu dari Bang Satya ya Mana dia tadi Duh, apk-nya nggak nampak nih Base moba, namanya base moba Base moba Base moba 1.1 Base 1.2 Ini dia Oke, ini kita salin ke Memo ya Memo Memo download Kemudian kita campakan dia ke sini Ya, pop Tempelkan Nah, disini kita buka LS Manager Kemudian kita buka Internal Storage-nya Bagian download ya Ini kita tunggu sebentar ya Kita tunggu sebentar Ini kita close Ini bagian download-nya Mana tadi dia Base moba injector Nah, ini dia Kita close ya Ini 1.2 Oke Ini kita klik install Oke, teman-teman Stacking Do you want to install? Oke Update Install aja ya Install Kemudian Di installing HP install Nah, ini kita buka Oke, kita lihat Apa yang baru dari Ini dari Bang Satya Tosini ya Bang Satya Tos Ini masih loading ya Nah, disini kemarin kan Ada custom map Ada drone view Supaya rendah tingginya Disini ada recall effect ya Nah, ini Yang terbaru adalah ini Unlock all skin Cuman, kalau ini tema Mobile Legends Masih dalam pengerjaan Nah, kita lihat Unlock skin-nya Disini sudah ada Beberapa skin Yang ditambahkan oleh Bang Satya ya Nah, coba kita lihat Misalnya Skin-nya Nah, hero ini Belum tersedia Belum tersedia Jadi, kalau misalnya Tampilan seperti itu Berarti Belum tersedia Kalau yang ini Hero Balmond Pas kita klik Disini ada 3 skin ya 3 skin Kita lihat nih Ini agak lama ya Prosesnya Lama terbukanya Ayolah terbuka Terbuka Gak mau Kalau ini Masih Tahap ya Kalau gak salah Yang ini Alucat Kalau gak salah Udah Disini ada 5 Skin-nya Ini agak lama ya Jaring-nya Nah, nanti teman-teman Kalau mau Ini Apply Atoh Kayak tadi Ya Alucat Ada di mana Nah, ini adalah Convention Ini kan Yang ini Yang Mantap Mantap Nah, ini Skin hero Belum tersedia Obra Tersedia Jadi, banyak Yang belum tersedia Tapi, lumayan Aku tadi pakai Yang ini Fanny Fanny Ini teman-teman Bisa lihat Disini Ada 4 skin-nya Ada yang ini Starlight Kemudian ada ini Special Kemudian ada skin Lightborn Dan juga ini Ada ini Skin ini Nah, kita klik Coba yang ini Skin apa ini Epic Lanjut memasang Next Next Ini di-download Filenya Setelah di-download Baru kita pasang Kita pasang Nah, kita lihat Seperti apa Skinnya Oke Satu lagi Kita mau pasang Itu skin Dari Ini Dari Johnson Johnson Nah, Johnson Ini Banyak banget Pengguna Nah, kita pilih Yang mana Mungkin yang ini Mahal Oke Lanjut memasang Next Nah, ini di-download Filenya Kemudian processing Sampai 100% Selesai Baru kita pasang Oke Nah, ini kan Sudah berhasil Masangnya Kita langsung Lihat Langsung ke Mobile Legends Seperti apa sih Dia Kan gitu Aku menggunakan Emulator Memo Memo Play Emulator Yang katanya Cukup ringan Tapi memang ringan Sih Cuman Permasalahan Di beberapa Memulator Yang itu Kalau crash Kadang datanya Itu rusak Ya Rusak Pernah Beberapa kali Untuk perbaiki Tapi gak bisa Jadi Ya Buang aja Install lagi Buang install lagi Nah, ini Kemudian Kita close Kita close Kita close Kita close Lalu kita Close lagi Nah, ini kita Main custom 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 Oke, siap Nah, disini Custom Kemudian Kita pilih yang Practice Practice Oke, disini Kita tadi Sudah tambahkan Assassin Assassin Funny Nah, teman-teman Bisa lihat Disini Funny Kita Kalau mau Find Funny Ini Kita harus Pakai Skin Yang ini Yang Yang ini Yang default Nah, jadi Dia bakalan Seperti Ini Kalau yang Funny Lawannya Kita pilih Skinnya Dari Tank Si Johnson Nah, tank Si Johnson Oke Teman-teman Bisa lihat Wih Jadi Kalau teman-teman Biar tambah Fede mainnya Kan Walaupun Orang lain Melihat kita Main Pake Skinnya Biar Enggak Pake Skin Tapi Kita Melihat Permainan Kita Pake Skin Jadi Tambah Semangat Nah, ini Kita mulai Aja Epic Epic Wih Keren Kali Ini Belum Dibalikkan Tema Naruto Yang Belum Dibalikkan Oke Nah, ini Desai Ini Kita Level Maksimal Kan Tanpa Cooldown Modega Tambahkan Biar banyak Biar kaya Tutup lainnya Oke Nah, ini Teman-teman Bisa Lihat Oke, nah Ini Lihat Sep Nah Eh Selesai Eh Servan Darat Nah, itu Kalau itu Skin Dari Ini Nah, ini Skin Johnson Ini Sebenarnya Ini Apa Ya Masih Ya Keren Juga Ya Nah Teman-teman Main Kayak Gini Nah Untuk Pemasangannya Itu Enggak Enggak Susah Tinggal Download Install Klak Klik Klak Klik Selesai Kita Wah Susah Juga Main Komputernya Tep Tep Johnson Widi Kecewa Ada Johnson Jadi Teman-teman Kalau Mau Coba Coba Bukan User Fanny Kadang Daripada Buang Buang Duit Gitu Kan Lebih Bagus Ya Coba Coba Kayak Gini Kita Pakai Skin Yang Udah Ada Tapi Kalau Misalnya Flyer Fanny Ya Beli Skin Yang Asli Biar Orang Lain Pas Ngeliat Enak Oke Teman-teman Begitu Saja Mengenai Tools Dari Bang Satya Yang Update Baru Mengenai Skin Mudah Mudah Nanti Bisa Unlock All Skin Jadi Pas Kita Main Enak Banget Gitu Semua Skin Anda Oke Sampai jumpa Terima kasih Tetap Stay Di Channel Kejar TV Dadah